Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan pelajaran biologi Kali ini kita masih belajar tentang pola-pola hereditas Yaitu dengan tema menghitung jumlah gamet Oke, sudah siapan anak? Untuk menghitung jumlah macam gamet Kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N Di mana N adalah jumlah pasangan alel yang heterosigot bebas memisah Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan disini ada individu genotip A besar-A besar, B besar-B kecil, C besar-C besar, D besar-D kecil Maka yang disebut dengan alel heterosigot adalah Disitu ada penulisan B besar-B kecil Berarti itu adalah yang heterosigot Sedangkan yang A besar-A besar itu adalah homozigot Maka langkah-langkah untuk mencari jenis gamet adalah Yang pertama, alel heterosigot dituliskan secara terpisah Sedangkan alel homozigot dituliskan salah satu saja Lihat pada diagram anak garpu A di situ karena homozigot cukup ditulis satu Sedangkan B karena dia heterosigot maka dia ditulis secara terpisah Selanjutnya, garis penghubung untuk alel yang heterosigot dibuat bercabang Sedangkan alel yang homozigot dibuat Yang heterosigot adalah B besar-B kecil Maka garis penghubungnya kita buat bercabang Sedangkan yang C itu karena homozigot maka kita buat lurus Sehingga untuk mencari gamet A besar-A besar-B besar-B kecil C besar-C besar-D besar-D kecil Kita hitung dengan rumusnya Di mana di situ ada dua alel yang heterosigot Yaitu B besar-B kecil dan D besar-D kecil Berarti jumlah N-nya adalah 2 Sehingga 2 pangkat N sama dengan 4 Maka jenis gamet yang didapatkan dari genotip tersebut adalah Kita perhatikan A besar-B besar-C besar-D besar A besar-B besar-C besar-D kecil A besar-B kecil-C besar-D besar A besar-B kecil-C besar-D kecil Oke, sekarang kita ke contoh Anak-anak perhatikan contoh berikut yang tertampak pada slide Ada individu bergenotip A besar-A kecil B besar-B besar-C besar-C besar Maka ada berapakah alel yang heterosigot Ada satu, yaitu A besar-A kecil Berarti untuk menghitung jumlah gametnya Kita pakai rumus 2 pangkat N Dimana yang heterosigot ada satu Berarti 2 pangkat satu Maka hasil atau jumlah gametnya totalnya adalah 2 Nah, 2 itu terdiri dari apa saja Kita perhatikan gambar di sebelah kanannya Karena yang heterosigot adalah A besar-A kecil Maka A besar-A kecil kita buat 2 Sedangkan B-nya karena rumusigot Langsung ditulis dengan huruf lurus Yaitu B besar sama Yang bawah juga B besar Sedangkan C-nya adalah homusigot Juga dituliskan dengan lurus Garis lurus Jadi dituliskan C besar saja Sehingga gamet yang didapat adalah Satu, A besar-B besar-C besar Kemudian yang kedua adalah A kecil B besar-B besar-C besar Kita ke latihan soal berikutnya Di sini ada individu bergenotip A besar-A besar, B besar-B kecil, C besar-C kecil Maka jumlah alel yang heterosigot adalah 2 Yaitu B besar-B kecil, C besar-C kecil Berarti N-nya adalah 2 Maka kalau kita hitung dengan menggunakan rumus 2 pangkat N di mana N-nya adalah 2 Maka sama dengan 4 Apakah betul jumlah gametnya 4? Kita lihat diagram garpu di sebelah kanan A-nya homusigot berarti dituliskan 1 B-nya heterosigot berarti B besar-B kecil Dibuat ditulis cara bercabang C-nya juga heterosigot Maka kita menuliskan juga bercabang C besar-C kecil Berarti jumlah gamet yang kita dapatkan adalah A besar-B besar-C besar Satu, dua, A besar-B besar-C kecil Tiga, A besar-B kecil-C besar Empat, A besar-B kecil-C kecil Oke, tentunya sudah paham Kita akan berlatih latihan soal sekali lagi Oke anak-anak, ini adalah contoh soal yang terakhir Ada individu bergenotip A besar-A besar B besar-B kecil C besar-C kecil D besar-D kecil Maka kita ketahui di situ Ada tiga alel yang heterosigot Yaitu B besar-B kecil C besar-C kecil D besar-D kecil Jadi, dua pangkat N N-nya adalah tiga Maka dua pangkat tiga adalah delapan Apa betul? Kita cek di garpu Diagram garpu di sebelah kanan A-nya homosigot Maka kita tuliskan satu B-nya heterosigot Maka kita tuliskan dua B besar-B kecil Jadi, kita buat percabang penulisannya C-nya juga heterosigot Maka kita buat percabang C besar-C kecil Begitu juga dengan D-nya heterosigot Maka kita tuliskan D besar-D kecil Kita buat percabang Maka, jumlah gamet yang kita dapatkan adalah Satu A besar-B besar-C besar-D besar Dua A besar-B besar-C besar-D kecil Tiga A besar-B besar-C kecil-D besar Empat-A besar-B besar-C kecil-D kecil Lima A besar-B kecil-C besar-D besar Enam A besar-B kecil-C besar-D kecil Tujuh A besar-B kecil-C kecil-D besar Delapan A besar-B kecil-C kecil-D kecil Oke Tentunya sudah paham kan Itu adalah contoh soal terakhir Anak-anak, setelah mempelajari beberapa contoh Maka, perhatikan pada tabel Jika ada satu yang heterosigot Atau N-nya sama dengan satu Maka jumlah gametnya adalah dua Jika N-nya adalah dua Atau ada dua alel yang heterosigot Maka jumlah jenis gametnya adalah empat Jika alel heterosigot atau N-nya adalah tiga Maka jumlah jenis gametnya adalah delapan Jika jumlah alel yang heterosigot adalah empat Atau N sama dengan empat Maka jumlah jenis gametnya adalah dua puluh enam Maka bisa ditarik kesimpulan Jumlah sifat beda adalah N Sehingga Oh maaf Dan jumlah jenis gametnya adalah dua pangkat N Demikian pembelajaran hari ini Saya harapkan bisa Membantu kalian dalam menghitung jumlah gamet Saya akhiri Wabila wal taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, subscribe, subscribe, dan 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 subscribe..